Selamat malam, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, Sukihontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Tenangkan nama saya Mulyadi, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Pak Febi. Sukihontu, Pak Febi. Dan kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, yang tergabung di dalam ruang virtual Dama Sakaca Online, KBTI Keresidenan Besuki. Baik yang tergabung dalam ruang virtual Jun, dan Youtube Dama Meta Jember atau channel Dama Televisi. Hari ini, 7 Agustus 2023, merupakan season keempat, episode keempatuluh delapan. Ijinkan saya hari ini memandu jalannya sesi sharing Dama atau pembabaran Dama tentang analisis atas patica samupada bagian pertama. Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, tentu sudah sering sekali mendengar kata patica samupada ini, yang sering banget diterjemahkan sebagai hukum kemunculan yang bergantungan, yang merupakan salah satu filosofi yang sangat penting dalam ajaran Buddha, termasuk ajaran sentral, yang menjelaskan sebab-sebab mengapa kita menderita, dan mungkin dengan bahasa saya mungkin ya, atau jalannya suatu peristiwa yang membawa makhluk menjadi kelahiran kembali, usia tua, dan mungkin kematian. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan Paritana Makara Pata sebagai pembukaan di sesi acara pada hari ini. Mari kita berpanjali. Ya, sebelumnya, izinkan saya membacakan profil dari Pak Febi. Beliau bernama Ahmad Hazairin Ramli, dikenal dengan sebutan Pak Febi. Beliau besar di keluarga Muslim, dan menempuh pendidikan SMP dan SMA di Bandung. Kemudian menempuh kuliah S1 dan S2 di Universitas Teknik Berlin, jurusan Informatika. Saat ini, beliau mengelola sebuah perusahaan di bidang IT, dan menjadi konsultan di berbagai kementerian, salah satunya adalah kementerian dalam negeri, dan menjadi konsultan juga di Kementerian Keuangan. Beliau mulai mengenal dan belajar agama Buddha sejak tahun 2013, dan lulus kuliah jurusan Abhidhamma di Universitas Dharma Widya Tenggerang pada tahun 2017. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sedama, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Selamat malam Pak Febi, untuk sesi-nya Pak Febi, disilahkan. Selamat malam, terima kasih Pak Mulyagi. Selamat malam teman-teman sekalian. Baik. Teman-teman sekalian, kita malam ini akan berdiskusi ya, berdiskusi santai saja ya, tetapi penting ya, karena topik diskusi kita, Pak Mulyagi tadi sampaikan adalah sesuatu yang fundamental ya, di dalam Buddha Dhamma, yaitu tentang Patica Samupada. Patica Samupada ini adalah 12 mata rantai kemunculan yang saling bergantungan ya, bergantungan jika ada hal ini, maka hal itu ada. Jika hal ini tidak ada, maka hal itu tidak ada. Biasanya umat Buddha ini sudah kenalah ya, Patica Samupada 12 mata rantai ini, yaitu diawali dengan adanya kemunculan awija atau ketidaktahuan, lalu awija ini menyebabkan kemunculan adanya sangkara atau bentukan-bentukan, bentukan-bentukan batin yang dipimpin atau dikomandoi oleh bentukan keinginan atau cetana. Lalu dikarenakan ada keinginan-keinginan ini, jadi biasanya di dalam buddhism dibagi, banyak sebetulnya cara membagi melihat dari berbagai sudut pandang Patica Samupada. Salah satunya adalah memandang bahwa awija dan sangkara ini sebagai sebab masa lampau, sebab masa lampau, di mana lalu ada dikarenakan tadi awija dan sangkara, adanya kesadaran, munculnya kesadaran winyana dalam kehidupan kita sekarang. Adanya winyana, lalu dikarenakan ada winyana, ada muncul nama rupa. Nah, dikarenakan ada nama rupa ini, lalu nanti muncul ada salayatana, landasan-landasan indria. Landasan-landasan indria. Lalu karena ada landasan indria, muncul pasa atau kontak, kontak kesadaran. Jadi kesadaran internal dengan landasannya mulai ketemu dengan objek-objek eksternal yang sesuai. Nah, di mana kontak ini menyebabkan timbulnya sensasi-sensasi, baik sensasi batin maupun sensasi jasmani. Nah, sensasi-sensasi inilah yang nantinya menyebabkan kemunculan tanha. Tanha yaitu bentuk dari napsu keinginan. Napsu keinginan terhadap sensasi-sensasi batin maupun jasmani. Nah, dikarenakan ada tanha nanti berkelanjutan, tanha yang saya terus menerus ini menyebabkan cengkraman, kemelekatan, yaitu upadana. Nah, dikarenakan ada upadana inilah nanti muncul bentuk-bentuk penjelmaan atau bawa. Nah, ini adalah sebab, akibat dari adanya awija dan sangkara. Nah, bawa ini secara tradisi, ini ada dua ya, di dalam abidah matasangga disebutkan ada kamabawa, yaitu bentukan yang berupa perbuatan, jadi perbuatan kita sekarang sebetulnya sudah membentuk kita di kehidupan berikutnya akan menjadi makhluk apa. Lalu ada upapati bawah, yaitu bawah yang sifatnya memang sudah kemunculan. Ini sebetulnya upapati bawah ini sama dengan winyana tadi, sama dengan winyana. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, dari bawah inilah nanti muncul jati kelahiran, dikarenakan ada kelahiran inilah ada, disebabkan oleh kelahiran ada, kelanjutannya yaitu proses penuaan, proses sakit dan kematian. Nah, teman-teman sekalian, walaupun mungkin teman-teman sudah sering mendengar tentang 12 mata rantai kemunculan yang saling bergantungan ini. Malam ini kita akan diskusikan lebih dalam lagi, memberikan pemaknaan-pemaknaan, yang semoga kita bisa mendapatkan makna yang lebih dalam, dan bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru, atau yang lebih dalam. Kita awali dengan yang pertama, yaitu rantai, mata rantai yang namanya awija. Awija ini, teman-teman, adalah bentuk ketidaktahuan. Tapi bentuk ketidaktahuan seperti apa? Kadang disebut juga bentuk kebodohan. Nah, ada istilah lain, biasanya kita dengar kata moha. Moha juga adalah biasanya disebut ketidaktahuan, atau kegelapan batin. Nah, ini menarik kita untuk pertama-tama untuk memberikan batas pemaknaan yang jelas, yang akurat, apa sih sebetulnya perbedaan moha dengan awija. Jadi awija ini, teman-teman sekalian, maknanya nanti adalah ketidaktahuan akan realitas empat kebenaran mulia. Bisa dibilang begitu. Jadi gampangnya, awija ini tidak adanya pemahaman terhadap empat kebenaran mulia. Jadi awija ini, walaupun disebut ketidaktahuan, atau kebodohan, artinya bodoh dalam hal spiritual, pembebasan, tidak memahami empat kebenaran mulia. Nah, kalau moha itu, spektrumnya lebih luas. Moha digunakan di suta itu, mulai dari, moha ini adalah akar dari segala bentuk kejahatan, disebutkan. Jadi kenapa orang-orang berbuat jahat, berbuat aku salah, berbuat aku salah dari mulai yang ringan, sampai yang berat, itu akarnya adalah moha, akar batinnya adalah moha. Jadi di mana muncul perbuatan buruk, itu moha menyertai di situ. Moha cetasika, faktor batin yang namanya moha, kegelapan batin. Dikatakan kegelapan batin atau moha ini, diakibatkan karena tidak adanya rasa malu berbuat salah, dan rasa takut berbuat salah. Jadi akhiri dan anotapa, tidak adanya hiri dan tidak adanya otapa, tidak adanya rasa malu dan rasa takut, dikarenakan kebodohan batin. Jadi moha itu perspektif yang paling dalamnya itu lebih ke batin yang jahat, akar dari segala macam kejahatan. Karena itu di Abidamata Sanggaha dikatakan, ketika muncul pikiran baik, ketika muncul pikiran baik, yang disebut maha kusalacita, itu di situ moha tidak ada, tidak muncul artinya. Jadi disebut amoha. Jadi kan akar keburukan itu ada tiga ya, moha, loba, dan dosa. Moha, loba, dan dosa. Nah ketika pikiran baik muncul, maha kusalacita, maka di situ aloba, akarnya adosa, dan amoha. Artinya ketika pikiran maha kusalacita muncul, kebaikan di sana akar loba tidak sedang aktif ya, tidak muncul, dosa juga tidak aktif, tidak muncul, demikian juga moha. Nah, tapi kalau awija ini aktif baik di saat berbuat kejahatan apalagi ya, berbuat keburukan, udah pasti awija ada di situ. Bisa dibilang itu diselimuti awija. Tapi ketika berbuat baik pun, kusalacita, maha kusalacita, ini sebagian besar makhluk, ini diselimuti awija. Jadi selama belum arahat, selama belum mencapai kearahatan, awija ini masih ada. Hanya kalau sudah menjadi area pugala, seperti Sotapana, Sekapugala, area pugala yang masih berlatih, seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, walaupun awijanya masih ada, tapi sudah luruh sebagian. Jadi kan ada perspektif lain, samyojana, belenggu. Kalau samyojana perspektifnya lebih ke belenggu, belenggu yang sepuluh. Dimana saat mencapai ke Sotapanaan, misalnya belenggu Sakayaditi hancur, pandangan salah tentang adanya inti diri yang kekal, hancur. Lalu silabata paramasa, melekati ritual, sila juga hancur. juga keraguan-raguan akan buddha dhamma dan sangha, wichikica itu hancur. Artinya ada awija di situ yang hancur juga, yang bersangkutan dengan tadi pandangan-pandangan benar. Pandangan-pandangan salah maksud saya, hancur. Michaditi yang tiga tadi. Yang tiga itu bentuk michaditi. Jadi sudah muncul di Sotapana itu wijah. Sudah muncul wijah, tapi belum lengkap. Jadi berbeda dari moha, konteks awija ini adalah ketidaktahuan atau belum menembus empat kebenaran mulia. Nah, jadi seluruh makhluk, termasuk kita semua, jika belum menembus empat kebenaran mulia, belum merealisasikan empat kebenaran mulia, itu awijahnya masih 100%. Walaupun dia orang saleh, orang baik, bahkan makhluk-makhluk yang pikirannya adalah pikiran maha gata, yaitu rupa brahma dan arupa brahma, itu juga diseliputi awijah. Jadi ketika seorang putu jana, orang yang belum tercerahkan, orang biasa misalnya berlatih jana, masuk ke dalam jana, jelas di situ tidak ada loba dosa moha. Tidak ada loba dosa moha. Di maha kusala saja sudah tidak ada, apalagi di dalam jana. loba dosa moha tidak ada. Tapi selama dia belum menjadi arahat, atau setidaknya dia belum menjadi sota panah, tetap dia masih dicengkram awijah. 100% dicengkram awijah. Karena dia belum menembus empat kebenaran mulia. Empat kebenaran mulia ini ditembus untuk pertama kali oleh seorang sota panah. Ditembus, belum keseluruhan. Sampai derajat tertentu dipahami dan direalisasi oleh seorang sota panah. Nantinya teman-teman, secara alamiah, dikarenakan tidak memahami empat kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang realitas duka, penderitaan, tidak memahami juga realitas penyebab duka, juga tidak memahami bahwa duka itu bisa padam. Bisa padam, dan juga tidak memahami, tidak mengetahui, tidak mengembangkan jalan mulia berunsur 8, sebagai jalan untuk menuju padamnya duka. Nah, dikarenakan tidak memahami tentang duka ini, terolah belum menembus pemahaman tentang empat kebenaran mulia yang pertama, yaitu tentang adanya realitas duka, maka batinnya secara alamiah, karena anata kan ya, tidak ada yang mengendalikan ya, tidak ada yang mengendalikan, tapi memang secara alamiah, karena tidak melihat duka, batinnya banyak keinginan-keinginan, banyak rencana-rencana ya, dalam kehidupannya. Banyak rencana-rencana ya, banyak kehendak-kehendak, inilah yang disebut dengan sangkara. Bentukan-bentukan batin muncul, dikendalikan dengan munculnya kehendak, dipimpin oleh munculnya kehendak, yaitu yang disebut cetana. Jadi sangkara di sini adalah bentukan-bentukan kehendak. Bentukan-bentukan berbagai macam faktor batin, yang disebut cetasika, yang dipimpin atau dikomandai, diarahkan oleh kehendak, yaitu oleh cetana. Dan cetana ini, teman-teman, adalah karma. Jadi bisa dibilang, dikarenakan belum menembus secara keseluruhan empat keberan mulia, bisa dikatakan belum arahat lah gampangnya ya, jadi belum menembus empat keberan mulia secara sempurna, maka akan selalu muncul karma. Itu secara alamiahnya begitu. Dikarenakan batinnya dikuasai oleh Awijak. Awijak belum menembus empat keberan mulia, maka perbuatan-perbuatannya akan membentuk karma. Nah teman-teman tahu kan, kalau perbuatannya membentuk karma, nanti akan membentuk kelahiran kembali. Seperti itu. Jadi sifat batin ini alamiah saling mengkondisikan, tidak ada satu inti yang mengendalikan. Artinya kalau dia memang belum menghancurkan Awijak, artinya dia belum memahami empat keberan mulia. Kebalikannya juga berlaku. Jika dia belum memahami empat keberan mulia, berarti Awijaknya masih 100%. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah disini teman-teman sekalian ada hal penting ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi jika misalnya begini, teman-teman menerima suatu ajaran seolah-olah seseorang misalnya, ada seseorang bercita-cita menjadi Buddha misalnya. Seseorang bercita-cita menjadi Buddha. Lalu dia misalnya bersumpah akan menjalani jalur bodhisattva misalnya. Nah lalu dikatakan bahwa bodhisattva ini punya kebijaksanaan yang luhur. Punya kebijaksanaan yang luar biasa. Bahkan konon ya, ada yang percaya nih ubat Buddha ya, bodhisattva ini lebih bijaksana dari arahat katanya. Bisa mengajari arahat tentang dhamma. Nah sekarang begini teman. Bodhisattva itu kan masih akan terlahir kembali. Setuju gak semua? Masih akan terlahir kembali. Kenapa masih akan terlahir kembali? Karena masih ada bentukan-bentukan karma yang dia perbuat. Kenapa masih ada bentukan-bentukan karma? Karena ada awija. Jadi semua makhluk yang masih akan terlahir kembali itu masih dicengkram oleh awija. Nah ketika nanti seseorang teman-teman sekalian masih dicengkram awija, itu berarti belum menembus empat keberan mulia. Kalau masih 100%. Nah nanti mulai memahami empat keberan mulia ya, untuk pertama kali itu berarti mencapai sota pana seseorang itu. Nah ketika orang mencapai sota pana, waktu itu ada bagian-bagian awija yang luruh. Dia mendapatkan wija sebagian. Nah ketika sudah mencapai sota pana, nanti secara alamiah kan dia akan terlahir maksimal tujuh kali di alam indria. Maksimal tujuh kali, gak akan lebih. Artinya dia sudah pasti mencapai parinibana ya, mencapai nibana secara final, dia sudah pasti hanya tinggal menjalani saja kehidupannya. Dan secara alamiah juga karena batinnya sudah menembus empat keberan mulia pertama kali, dia akan condong ke nibana dan batinnya akan dengan alamiah pula ya, akan melepas kemelekatan-kemelekatan terhadap berbagai macam bentukan-bentukan kehendak, terhadap berbagai macam bentukan-bentukan bawah, tadi penjelmaan nanti ya kita bahas, bentukan-bentukan kelahiran itu dia karena sudah condong ke nibana, sudah mencetapana, otomatis si batinnya akan mengarah ke situ condongnya. Artinya batinnya akan semakin kualitasnya, semakin baik secara alamnya, dia akan terus berlatih. Seperti itu. Nah, karena itu, jika ada orang dikatakan, saya menunda kesotapanaan saya demi menjadi buddha di masa depan. Apa artinya menunda? Karena begini, teman-teman, ketika seseorang sudah menembus empat kebenaran mulia, itu belenggu, itu otomatis hancur. Belenggu sakayaditi, pari silabata paramasa, dan wicikica itu otomatis hancur, gak bisa ditunda. Otomatis dia jadi sotapana. Ketika dia tidak jadi sotapana, taruhlah karena memang tidak ingin, artinya belenggu yang tiga gak hancur. Gitu aja. Jadi gak ada ya, di dalam hukum citaniyama, hukum batin, belenggu-belenggu batin hancur. Awija hancur. Dia cemerlang wija, berbagai pengetahuan dia tahu. Tapi dia tidak masuk jalur sotapana. Gak ada itu. Nantinya untuk mengatasi itu, dia membuat konsep baru, yaitu bumi. Bumi untuk, bumi tersendiri untuk para calon Buddha. Ada bumi satu, bumi dua, bumi tiga. Itu konsep-konsep baru, karena menyadari. Kalau tidak jadi sotapana, dia orang bodoh dalam dama. Udah, begitu aja. Ketika dikatakan saya, dia akan menunda menjadi sotapana, biar tidak menggelinding batinnya, nanti jadi sakadagami, anagami, arahat gitu ya, demi untuk menjadi Buddha. Boleh saja bercita-cita demikian. Tapi artinya, dia akan dicengkram awija 100%. Gak ada istilahnya, uh, buminya ini lain. Awijanya tetap hancur, tapi tetap tidak jadi sotapana. itu tampaknya ajaran-ajaran baru yang bukan dama. Tetapi, apakah ketika awija tidak hancur, berarti orang itu buruk? Enggak juga. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bercita-cita jadi Buddha, boleh. Menjadi orang baik, penuh kasih, dikembangkan itu. Tapi, tidak menembus empat kebenaran mulia. Kan teman-teman menyukai bentuk-bentuk kebaikan duniawi. teman-teman menolong orang miskin. Itu baik. Dan itu katanya mengumpulkan parami. Silahkan. Tapi artinya, itu tetap, sampai berapa kehidupan, sampai menjadi sotapana, atau menjadi Buddha, itu dicengkram oleh awija 100%. Tidak pernah menembus empat kebenaran mulia. Tapi jadi orang baik. Walas asih. Baiknya baik duniawi. Bukan adi duniawi. Karena kebaikan adi duniawi harus melewati dulu ke sotapanaan dan ada awija yang hancur. Nah, ini harus kita pahami, teman-teman. Karena banyak yang belajar Buddha Dhamma, puluhan tahun bahkan sudah menjadi pengajar. Hal prinsipil dari hukum batin seperti ini, dikalahkan oleh kemelekatan terhadap sekte. Oh, saya sektenya ini. Saya ingin menjadi Buddha. Ya, silahkan. Tapi ketika mengaku bahwa calon Buddha bisa lebih bijaksana dari seorang sotapana saja, dalam hal adi duniawi itu tidak mungkin. Karena seorang sotapana sudah hancur sebagian awijanya, sedangkan calon Buddha, karena belum sotapana itu tidak hancur, hanya dia memupuk kebaikan-kebaikan duniawi. Dan di situ penuh dengan kehendak. Kehendak kejayaan kan? ingin terlahir kembali nanti, di surga dengan kejayaan. Dengan nantinya dilahirkan di antara para dewa, dengan berbagai macam perhiasan, kalau bahasanya apa sih? Biasanya James, Lazuri, apalah berbagai macam batu-batuan katanya. Jadi dia melekat, seperti itu masih. Penuh dambaan kejayaan sampai akhirnya jadi Buddha nanti. Bagi dia itu jaya. Itu kejayaan dambaan-dambaan duniawi. Karena dia tidak melihat bahwa itu semua duka. Tidak ada makna subtantif di dalamnya. Makanya dia masih menginginkan hal-hal seperti itu. Dia tidak bertekad bahwa pada kehidupan sekarang juga, saya ingin menghancurkan noda-noda batin, menghancurkan awija. Bukan mendampakkan jadi orang suci. Beda ya, kadang banyak orang omat Buddha, saya ingin menjadi orang suci. Sotapana juga itu karena bayangannya menjadi orang suci itu keren. Benar enggak? Sebetulnya bukan masalah orang suci, tapi lihat ke dalam internal batin kita, noda-noda batin ini menyiksa. Noda-noda batin ini masalah. Noda-noda batin ini problem. Noda-noda batin inilah penyebab duka. Penyebab penderitaan. Kelahiran kembali adalah penderitaan. Penjelemaan adalah penderitaan. Nah, bagi orang yang tidak melihat ini, ya tentunya, bahkan misalnya bertanya, kenapa lahir kembali jadi manusia, jadi dewa itu penderitaan, kan banyak baiknya juga misalnya. Ya berarti dia memang belum menembus empat kebenaran mulia. Wajar jika dia masih banyak dambaan-dambaan, masih banyak keinginan-keinginan. Nah, jadi teman-teman belajar dhamma, kalau teman-teman memang menginginkan bertemu dhamma sejati, ini masalah patichasamupadi, patichasamupada di poin rantai pertama Awija ini harus paham dulu perbedaannya dengan moha. Juga tidak ada kata ditunda, tapi batinnya luhur, lebih luhur dari para Arya. Bodhisattva misalnya, tidak mau jadi sotapanak, tapi lebih pintar dari para Arya, bisa ngajar dhamma kepada para Arya. Tidak ada yang kayak begitu, itu dongeng. Karena di mana menunda? Kalau menundanya bisa. Dengan tekan saya menunda. Tidak ingin menjadi Arya, tidak ingin jadi sotapanak. Boleh. Keinginan saya itu boleh-boleh aja. Saya ingin menjadi Buddha. Tapi otomatis pula si batinnya bekerja. Awijannya tidak akan luruh. Ketika Awija tidak luruh, dia tidak menembus empat keberan mulia, walaupun dia hapal. Karena, nah ini juga ya, penembusan empat keberan mulia secara supatiwida, banyak dikotbahkan ini oleh para pencerama, sebagai memahami empat keberan mulia secara teoritik katanya. Padahal bukan. Supatiwida lebih dari memahami teoretikal. itu sudah ada penembusan dengan pandangan. Mungkin dengan kesempatannya, apa itu penembusan dengan pandangan harus kita gali juga. Berbeda itu dengan pemahaman intelektual, berbeda dengan apalagi cuma pengertian teoritis. Supatiwida itu bukan itu. Jadi sekali lagi, di mana Awija ada, tidak ada penembusan empat keberan mulia. Di mana mulai menembus empat keberan mulia, maka Awija berkurang. Nanti totalnya empat keberan mulia direalisasi oleh seorang arahat, baru Awija 100% hancur. Nah ini harus kita pahami, teman-teman. Nah, dikarenakan Awija ini masih ada, saya dikatakan, dan dikatakan Awija ini kenapa masih ada, karena dia tidak mengerti empat keberan mulia, tidak mengerti bahwa kehidupan ini adalah duka, kelahiran adalah duka, penjelmaan adalah duka, nama dan rupa adalah duka, internal dan eksternal ada, semuanya nama rupa adalah duka. Dan tidak ada hal yang subtantif di dalamnya. Karena itu orang-orang yang masih Awija ini, rencananya banyak. Karena tidak mengenal duka. Dia ingin terlahir di sana, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Kalau orang sudah memasuki jalan maga, sota pati maga minimal, apalagi sudah sota panapala, itu keinginan-keinginan tentang bentukan-bentukan kehidupan dan menjadi itu menyusut. Apa yang dia lakukan sudah condong ke Nibbana, hanya keniscayaan keterkaitan loba dosa muhanya masih ada. Jadi seorang sota panah masih ada loba dosa muh. Belum luruh seluruhnya, dan sudah terlanjur terlahir keterkaitan-keterkaitan dengan lingkungan, apa yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban masih ada, masih banyak. Tapi batinnya sudah selalu condong kepada Nibbana, ingin meninggalkan itu semua, walaupun belum mampu. Walaupun belum mampu. Nah, kalau teman-teman tidak mencita-citakan itu, tidak mencita-citakan untuk luruhnya, noda batin, dan mencapai Nibbana, dan meninggalkan duka dari kehidupan ini, meninggalkan nama rupa internal-eksternal, berarti belum menembus empat kebenaran mulia. Artinya awijanya masih 100% seperti itu. Jadi orang-orang baik di alam ini, baik manusia, alam dewa, alam brahma, dicengkram oleh awija ini. Sampai mereka masuk gerbang sutapannya. Termasuk semua makhluk yang bercita-cita jadi Buddha, bodhisattva, sebelum dia jadi sutapana, itu dicengkram awija 100%. Dia belum menembus empat kebenaran mulia. Kalau seseorang belum menembus empat kebenaran mulia, kita tidak bisa belajar dari dia tentang empat kebenaran mulia, kecuali teori saja. Karena jika ingin menembus empat kebenaran mulia, harus kita bersahabat dekat dengan orang yang sudah menembus empat kebenaran mulia. Kalau hanya teori, mungkin kita sama-sama nantinya tahapannya sampai teori saja. Jadi orang baik, mendapat pahala di surga, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi, bahkan dengan tanpa malu, di dalam jenis-jenis sutap tertentu, menyebutkan permata, lazuri, emas, berlian. Kadang saya suka heran, apa sih istimewanya batu-batu seperti itu? Bagi seorang murid Buddha yang sudah memasuki jalan Arya, batu-batu lazuri, permata, berlian, itu buat apa? Mungkinkah Buddha berkhutbah, kalau itu suta itu dari Buddha, mengagung-agungkan batu permata, mungkin enggak sih? Enggak mungkin. Saya kadang suka curiga, jaga-jaga ini suta ditulis orang bodoh gitu loh. Suta yang kayak tadi jenisnya ya, yang memuji-muji batu mulia gitu. Ini hanya orang bodoh yang memuji-muji batu mulia, itu orang rakus, orang yang batu aja gitu loh. Hanya karena kesepakatan umum dia punya daya tukar yang tinggi, karena kelangkaannya, ya kayak emas kan langka, berlian langka. Di dalamnya enggak ada subtantif apa-apa, hanya langka menjadi daya tukar yang tinggi, yang begitu dimulya-mulyakan gitu loh. Pasti dia orang yang bukan awija aja, mungkin moha juga gitu loh. Lobanya tinggi gitu loh. Enggak mungkin lah ya. Seorang murid Buddha yang sudah menguasi dhamma sejati, masih memuliakan, memandang tinggi kemuliaan ini dengan bentuk-bentuk seperti batu-batu yang dianggap batu mulia di dalam kehidupan biasa. Mereka hanya akan memuji dhamma sejati. Para murid Buddha yang batinnya sudah mengenal jalan dhamma sejati, juga hanya akan memuji Buddha, dhamma, dan sangha. Enggak mungkin memuji batu-batuan. Tapi ada kan jenis-jenis sutai seperti itu, saya suka curiga gitu. Ini mungkin suta-suta terkemudian yang banyak orang bodoh disitu nambah-nambahin lagi muji-muji batu mulia gitu. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, dikarenakan tidak tembus empat keberan mulia, dikuasai oleh awija. Kebodohan batin yang tidak tahu bahwa kehidupan ini duka, maka dia banyak kehendak, sangkara. Banyak niatan-niatan, banyak rencana. Panjang rencananya sampai setelah kehidupan ini, dia berencana. Ingin bertemu dengan istrinya lagi setelah kematian, misalnya, atau ingin bertemu dengan suaminya lagi setelah kematian. Rencananya banyak. Seperti itu. Ingin bertemu dengan orang-orang yang dicintai lagi di kehidupan berikutnya. Banyak sekali rencananya. Karena dia tidak kenal bahwa itu semua ilusi. Semua itu duka. Dan mungkin dia heran, apa betul itu duka. Itu kemelekatan yang hal-hal seperti itu memang besar sekali. Makanya sangkara terbentuk banyak bentukan-bentukan keinginan. Nah, dikarenakan masih ada bentukan-bentukan keinginan seperti itu. Taulah keinginannya yang baik-baik. Taulah keinginannya yang baik-baik. Ketika nanti meninggal, akan terlahir kembali. Masih akan terlahir kembali. Ketika terlahir kembali inilah, dikondisikan oleh kehendak-kehendak tadi, di kehidupan berikutnya masih terlahir kembali, muncul kesadaran baru. Muncul winyana. Kesadaran baru. Nah, teman-teman sekalian, winyana ini, kesadaran baru ini, nanti muncul di alamnya yang sesuai. Jadi misalnya begini, ketika si sangkara-sangkaranya itu, bukan sekedar dikondisikan oleh awija, tapi di situ ada moha yang jahat juga. Kalau awija kan lebih cenderung ke belum penembusan tak keberan mulia. Tapi taulah sangkara-sangkaranya itu, kehendak-hendaknya banyak kehendak-hendak yang akarnya loba, dosa, muhma. Maka ketika muncul kesadaran kembali setelah kematian, kesadaran kembali itu akan muncul di alam apaya, di alam yang menderita. Dikatakan kalau akar kebenciannya besar, itu nanti kesadarannya itu muncul di alam neraka. Jadi bukan begini, kita meninggal, misalnya saya meninggal di kamar, lalu kesadarannya ada di situ keluar, lalu karena banyak akar dosanya, lalu si kesadaran ini melesat ke alam neraka, pergi terbang. Bukan begitu. Tapi memang munculnya kesadaran barunya langsung di alam neraka. Juga dikatakan kalau memang banyak kebodohannya, mohaknya, nanti muncul kesadarannya di dunia binatang. Kalau banyak iri, dengki, jahil, pelit, katanya bisa. Kesadarannya setelah kematian muncul di alam hantu. Kalau banyak keserakahan, licik itu menjadi asura. Seperti itu. Kalau misalnya banyak memupuk kebaikan, kalau tadi cita-cita teman-teman ini menjadi bodhisattva, wah banyak fungsi menolong orang. Pokoknya kegiatannya terpusat untuk kebaikan dunia. Kalau itu terus ditekuni sampai menjelang kematian, bisa kesadaran kembalinya terlahir di alam surga yang megah. Di alam surga yang megah, yang penuh kenikmatan-kenikmatan indrawi. Apakah di sana akan meneruskan lagi kebaikan-kebaikannya? Tidak ada yang tahu. Bisa iya, bisa tidak. Karena jaminan di dalam sutta itu, seseorang setelah kematian akan kembali lagi bertemu dhamma, jika memang sudah memahami dhamma sampai derajat tertentu, yaitu penembusan dengan pandangan tadi, dengan supatiwida. Walaupun dia misalnya belum sotapanah, tapi nyaris. Jadi, sudah ada penembusan dengan supatiwida, penembusan dengan pandangan cukup kuat dhamma sejatinya, tapi belum mampu misalnya meluruhkan tiga belenggu. Itu walaupun terlahir kembali masih jadi putuh jana, jadi biasa, taruhlah di alam dewa, nanti di sana akan mengingat kembali dhamma sejati dengan cara tertentu. Ada empat cara ya, itu di sutta. Ada yang mengingatkan. Dan dia akan dengan cepat ingat kembali akan dhamma sejati. Kalau kebaikan-kebaikannya bukan dalam bentuk memahami, menembus dhamma sejati, tapi kebaikan-kebaikan seperti tadi ya, menolong makhluk hidup, berdana, seperti itu, tidak ada jaminan. Bisa bertemu dhamma kembali, jika beruntung, terkondisi baik, bisa juga tidak. bisa nanti terlahir kembalinya di sana menjadi dewa dengan istana yang mega, yang besar, dengan istri yang banyak misalnya, 500 istri, dan dia menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan istrinya, dengan kenikmatan indriya di telinga musik-musik yang indah, dengan menikmati pemandangan-pemandangan di surga yang indah, dan lain-lain. Itu kenikmatan indrawi yang luar biasa. Nah, jika orang yang misalnya bentukan-bentukan kehendaknya masih besar, tapi dia rajin meditasi ya, rajin meditasi ya, berusaha samata, atau apa yang disebut wipasana lah, tapi belum tembus ya, tapi dia berusaha di situ ya. Kalau dia samadinya sudah cukup dalam, mendekati jana misalnya ya, taruhlah di pintu jana ya, ada kemungkinan dia masuk ke alam Brahma satu. Apalagi kalau sudah betul-betul berdiam di dalam jana, dan dia rajin di situ ya, nanti winyana yang muncul, munculnya di alam Brahma, sesuai dengan kualitas batinnya yang rajin meditasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari tiga hal ini ya, Awija, Sangkara, dan winyana. Ini saling mengkondisikan, dikarenakan tidak ada penembusan pada empat kebenaran mulia, maka banyak keinginan, baik keinginan yang buruk, kalau orangnya tidak punya malu, tidak punya rasa takut, atau keinginan-keinginan baik, sama saja itu dua-duanya akan menjadi penyebab kelahiran kembali. Jadi perbuatan buruk dan perbuatan baik, karma baik dan karma buruk, sama-sama akan menjadi bahan bakar kelahiran kembali. Teman-teman, seperti itu. Sama saja. Hanya bedanya nanti alamnya. Kalau bahan bakarnya itu aku salah, ya alam buruk. Kalau bahan bakarnya kebaikan-kebaikan, ya di alam dewa, ya alam Brahma, atau kalau campur mungkin di alam manusia. Kebaikan dan keburukan itu bercampur rasa sakit, rasa menyenangkan, rasa yang baik, itu bisa terlahir sebagai manusia. Kalau kebaikan cukup banyak, keburukannya juga ada cukup banyak. Bisa terlahir sebagai manusia. Jadi pemutus rantai kelahiran kembali hanya satu, teman-teman. Pertama harus ditembus dulu empat kebenaran mulia untuk pertama kali. Tanpa itu, walaupun kebaikannya besar sekali, itu hanya akan menjadi buah karma pahala yang dinikmati di kehidupan-kehidupan berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita terlahir kembali, teman-teman kembalian, tadi timbul kesadaran baru, ya, timbul kesadaran baru, maka dengan cepat, kalau di Abhidha Mata Sangga itu diterangkan itu ada prosesnya. Dengan cepat akan mengkondisikan terbentuknya nama rupa. Bahkan dikatakan, kalau terlahir kembalinya bukan di Aru Pajana, terlahirannya di alam dewa misalnya, atau di alam manusia. Ketika kesadaran pertama muncul, secara bersamaan, sebetulnya secara kooperatif, di situ kamajarupa atau jasmani sebagai buah karma, sebagai hasil karma, juga langsung dihasilkan saat itu. Secara bersamaan. Walaupun dikatakan pertamanya kesadaran dulu, tapi secara pengkondisi, ada namanya pengkondisi bersamaan. Pengkondisi bersamaan munculnya, tapi ada pengkondisinya, yaitu kesadarannya. Nah, kamajarupa sebagai produknya, tapi munculnya bersamaan. Ini nanti bisa dipelajari di Pacaya, di Patana. Jadi muncul kamajarupa. muncul kamajarupa. Nah, maka disebutkan dengan munculnya winyana, maka terkondisi, kondisinya secara kemunculan bersamaan, muncul nama rupa. Karena winyana yang pertama juga kan muncul lenyap, mengkondisikan winyana yang berikutnya. Itu adalah pengkondisi yang tanpa jeda. Jadi, muncul kesadaran pertama, berlangsung lenyap, akan mengkondisikan kesadaran berikutnya. Itu kesadaran yang tanpa jeda. Ada lagi kesadaran yang berproduksi secara bersamaan munculnya, tapi ini sebagai produk, yaitu kamajarupa. yang dikondisikan oleh si winyana. Maka di situ muncul nama rupa dari winyana, nama rupa winyana. Ini kan nama juga sebetulnya. Nah, di nama rupa, ini namanya sudah nama yang berikut, winyana yang berikut, yang dikondisikan oleh winyana kemunculan yang pertama, yang biasanya secara istilah abidama itu disebut Patisandi winyana. Nah, Patisandi winyana, akan mengkondisikan winyana yang berikutnya tanpa jeda. Nah, di situ sudah akan memproduksi atau mengkondisikan kamajarupa berbuah. Maka muncul nama rupa. Nah, ini nanti berkembang. Jadi si winyana ini nanti akan masuk ke dalam medium. Medium. Kalau manusia kan mediumnya adalah rahim ibu. Dia, kalau si ibunya sedang masa subur, lalu berhubungan seksual dengan suaminya, nanti si sperma dengan sel telur bertemu, winyana ini memiliki kemelekatan. Kemelekatannya terhadap campuran sperma dan sel telur, atau kemelekatan terhadap kelahiran, ini secara alamiah ya. Dia memang mencari medium. Dikarenakan adanya suatu potensi tanha untuk terlahir kembali. Jadi dia akan masuk, nanti akan berkembang menjadi zigot kalau manusia ya. Lalu nanti berkembang dari nama rupa itu ada salai atana ya. Landasan-landasan indriya. Landasan mata terbentuk ya. Landasan hidung terbentuk ya. Juga landasan pendengaran ya. Rasa di lidah dan sentuhan tubuh ya. Semakin peka ya. Nanti menjadi jebang bayi dalam kandungan gitu ya. Nah, mulai ya ketika salai atana terbentuk nih, mulai terjadi kontak ya. Jadi bayi di dalam kandungan pun sudah mengalami kontak ya. pasak ya. Terutama tubuhnya ya. Di permukaan tubuhnya ya. Dia sudah mengalami. Bahkan ada metode-metode tertentu teman-teman mendengar mungkinnya katanya bayi walaupun dalam kandungan ya. Macem-macem ya tergantung agama dan kepercayaannya ya. Ada yang dibacakan parita ya. Suta ya. Katanya biar jadi anak yang baik yang berkeyakinan pada buddha, daman, dan sangha. Kalau agamanya misalnya agama lain ya. Ketaruhlah muslim. Dibacakan alunan ayat suci Quran. Misalnya sejak masih bayi ya. Sehingga diharapkan menjadi anak yang saleh ya. Di dalam kehidupannya setelah terlahir. Atau kalau masyarakatnya, masyarakat yang netral lah terhadap agama ya. Lebih misalnya lebih cenderung ke seni gitu ya. Itu bisa dinyanyikan lagu-lagu klasik ya. Mozart apa. Katanya biar anaknya nanti punya kecerdasan intelektual yang tinggi ya. Seperti ini. Karena memang sudah ada fasa ya. Ada kontak-kontak indria ya. Walaupun masih di dalam kandungan. Masalahnya teman-teman ya. Hukum cita niyama ini makanya ya. Jadi di mana ada kontak disitu muncul sensasi-sensasi. Wedana. Jadi ini nyaman, ini tidak nyaman, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini biasa saja. Itu sudah dialami sejak bayi di dalam kandungan. Sensasi-sensasi baik itu secara jasmani maupun sensasi-sensasi batin. Misalnya seorang anak nih di dalam kandungan nih. Dikasih lagu Mozart gitu ya. Biar intelektualitasnya tinggi katanya gitu. Mungkin bagi bayi itu nyaman. Batinnya menjadi nyaman. Dan menjadi suatu perkembangan sel-sel otak yang positif. Itu wedana disitu. Dan disitu kalau ada wedana muncul tanha. kemelekatan, kemelekatan. Seperti itu. Jadi otomatis tadi ketika terlahir kembali muncul apa yang disebut dengan Pati Sandi Cita. Pati Sandi Cita. Lalu tadi sebagai Pati Sandi Cita itu mengkondisikan munculnya kamaja rupa. Maka disebut nama rupa. Dan juga karena Pati Sandi Cita itu mengkondisikan kesadaran berikutnya tanpa jeda, anantara. Itu muncul nama rupa. Ketika muncul nama rupa, terbentuklah landasan-landasan indria. Dimana landasan indria mulai berfungsi kontak-kontak dengan berbagai macam fenomena. Disitu muncul sensasi-sensasi. Sensasi nyaman, sensasi tidak nyaman. Dan itu oleh batin dilekati. Tentunya batin menginginkan yang nyaman, teman-teman sekalian. Nah, disitulah ternyata sudah mulai muncul tanha. Dan tanha ini di dalam Pak Kebenaran Mulia sebagai pengkondisi dari duka. Sebab dari duka. Karena nantinya dari tanha upadana bawa jati kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali itu adalah duka. Kelihatan kembali adalah duka. Itu jelas di dalam sutanya. Kelihatan kembali adalah duka. Jadi masih ada umat Buddha yang meragukan. Pertama, dia memang belum menembus empat kebenaran mulia. Kedua, bahkan lebih dari itu. Dia hagu. Kok kelahiran yang membahagiakan diterima oleh keluarganya disebut duka, disebut penderitaan. Kenapa? Padahal itu sangat eksplisit dalam sutah bahwa kelahiran kembali adalah duka. Makanya suka ada umat Buddha yang memang belum menembus, terus penuh keraguan, berpikir gimana caranya untuk mengolah. Biar kelahiran ini enggak duka. Oh iya, gini aja lah. Nah, kelahiran itu duka kalau dilekati, gitu katanya. Kalau enggak dilekati, kelahiran itu enggak duka, gitu. Itu ciri-ciri khas orang Buddha, umat Buddhis yang ingin belok-belok. Jadi karena dia belum memahami, jadi awijanya masih sangat tebal. Awijanya masih sangat tebal. Maka dia membelokkan itu. Nanti juga kematian adalah duka, kan, di dalam sutah. Oh enggak kalau kematiannya diterima dengan sati, katanya ya. Kematian itu enggak duka, bukan penderitaan. Kematian hanya menjadi penderitaan, katanya ya. Kalau ditakuti, diratapi. Kalau kita tulus ikhlas tidak takut dengan kematian itu bukan penderitaan, katanya. Jadi dia belum menembus empat keberan mulia dan awijanya masih sangat tebal. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi kita malam ini sudah berdiskusi dari mulai tadi awija, terutama ya, harus dipahami dengan sungguh-sungguh, yaitu tidak adanya penembusan atau kepahaman akan realitas duka, penyebab duka, padamnya duka, dan jalan menuju ke padaman duka. Nah, itu yang dimaksud dengan awija. Nah, kalau sudah menembus empat keberan mulia, nanti muncul wija. Nah, teman-teman yang menarik, ini saya sebelum lupa, saya pernah baca di suta ya, jadi ada macam-macam bentuk kebijaksanaan. Ada macam-macam bentuk kebijaksanaan bagaimana ya, pada akhirnya mencapai wija. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, yang pertama, ini saya ngecek dulu bahasa palingnya ya, kebijakan pertama itu istilahnya damesu cakum, dama caku, damesu cakum, atau gampangnya mungkin kita dama caku aja ya, yang biasa kita dengar ya, damesu cakum. Artinya maka damanya terbuka. Ini kebijaksanaan menuju adi duniawi pertama, yaitu mata damanya terbuka. Nah, dikatakan di dalam suta, kalau mata damanya ingin terbuka, teman-teman harus berasosiasi dengan para bijaksana. Yang bijaksana dalam bidang dama tentunya. Jangan memiliki pertemanan yang salah. Harus pertemanan yang baik, yaitu berasosiasi dengan orang para mulia. Lalu karena berasosiasi dengan para mulia, maka terkondisi mendengar dama sejati. Terkondisi mendengar dama sejati. Nah, dama caku ini terkondisi dengan tadi ya, bergaul dengan para mulia dan mendengar dama sejati. Nantinya muncul yonisomana sikara ya, dan terbukalah mata damanya. Damesu cakum. Nah, teman-teman, orang yang sudah terbuka mata damanya, dia akan memahami, tadi itu baru ya, realitas-realitas dama dengan pandangan. Supatiwida. Jadi supatiwida itu lebih dari pemahaman teoritis. Dia sudah ada tingkat tertentu, memahami lebih dalam daripada sekedar teoritis. Ya, itu supatiwida. Artinya, pemahaman teoritisnya itu sudah melalui proses analitik. Dianalisa dan didiskusikan. Dianalisa, didiskusikan, direnungkan ulang. Sehingga ada pemahaman yang lebih dalam. Dalam bentuk pandangan. Maka disebut ditik supatiwida ya, artinya penembusan dama dengan benar dan menyeluruh. Menyeluruh itu artinya dia bisa dibilang secara framework-nya mengerti secara utuh dama. Tidak sepotong-sepotong, itu supatiwida. Jadi, bukan hanya paham teori patichasamupada. Bukan hanya paham teori empat kebenaran mulia. Bukan. Tapi sudah ada memahami lebih dalam dan bagaimana hubungan empat kebenaran mulia dengan patichasamupada, dengan karma. Dia secara utuh semua itu memahami hubungannya. Dengan berbagai macam konsekuensinya, dengan berbagai sebab akibat hubungannya, dia memahami itu dengan pandangan dengan sangat baik. Itu supatiwida. Tidak sekedar teori. Nah, ketika sudah memahami dengan pandangan, lalu dia bisa merenungkan. Dia direnungkan kembali, perenungan, perenungan. Ini proses wipasana tahap awal. Yaitu perenungan-perenungan terhadap dama. Nah, nanti karena perenungan-perenungan terhadap dama ini muncul kebijaksanaan berikutnya. Yaitu nyana. Insight. Jadi nyana ini insight yang lebih dalam. Insight yang lebih dalam dari sekedar pandangan. Makanya ada nyana wipasana, walaupun itu macam-macam. Orang menyajikan ini. Tapi bentuk insight pemahaman tentang dama yang lebih dalam. Nah, ketika nyana ini sudah timbul, lalu juga direnungkan lagi, nyana ini diulang. Insight-nya semakin dalam. Nah, dari nyana, teman-teman sekalian, barulah nanti terkondisi panya. Jadi panya itu kebijaksanaan yang lebih tinggi dari nyana. Kalau dalam urutan ini. Tapi jangan dibandingin begini. Panya seorang sota pana dibandingkan dengan nyana seorang anagami yang lain. Harus yang satu level ya. Satu level ya. Kalau dalam satu level, urutannya adalah pertama dama caku dulu, lalu insight. Insight yang direnungkan, lalu menjadi panya. Nah, ketika panya ini juga terus direnungkan, dimatangkan, maka panya inilah yang akan mencabut kotoran batin, noda-noda. Jadi panya inilah yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan belenggu batin. Nah, ketika belenggu batin ini hancur oleh panya, maka kebijaksanaan berikutnya adalah wijah. Seperti itu. Jadi wijah ini suatu bentuk kebijaksanaan di atas panya. Wijah ini sesuatu yang sudah terbebaskan. Baik terbebaskan sebagian, maupun terbebaskan secara keseluruhan. Nah, lebih detilnya lagi, biasanya disuta panya. Kalau sudah jadi panya itu, diulang-ulang, dilatih terus, direnungkan kembali. Dari panya ini nanti memunculkan nibida. Ketidak tertarikan. Karena tidak tertarik, maka dia terbebaskan. Nah, terbebaskan inilah sebetulnya bentuk batin wijah. Ada wijah yang hancur sebagian atau seluruh. Nah, kalau nanti batinnya sudah 100% terolah ya, wijahnya hancur wijah, maka ada kebijaksanaan namanya aloka atau aloko. Itu cahaya kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan. Nah, cahaya kebijaksanaan ini bukan seperti cahaya, misalnya meditasi ada cahaya nimita, oh ini cahaya kebijaksanaan lalu disenterkan katanya gitu. Bukan. Aloka itu, atau aloko ya, itu kebijaksanaan dikarenakan sudah terbebaskan. Noda batin hancur. Maka dia sudah dengan jelas memiliki kekuatan batin untuk melihat realitas secara apa adanya. Menembus. Secara pengalaman langsung. Kalau Supatiwida tadi di awal ya, seorang yang mau menjelang sota pana, itu ada penembusan dengan Diti Supatiwida, itu belum bisa disebut pengalaman langsung. Atau yang disebut abinya. Abinya itu pengalaman langsung ya. Itu belum bisa. Itu baru disebut Diti Supatiwida. Pandangan benar tentang dama secara menyeluruh, secara utuh. Itu Diti Supatiwida. Nah, ketika itu terus direnungkan menjadi nyana inside. Nanti nyana semakin matang ya, menjadi panya. Panya, matang, ada belenggu yang hancur. Belenggu hancur, muncul cahaya kebijaksanaan. Melihat realitas apa adanya, menembus. Taruh seorang arahat ya. Mengetahui semua realitas tidak ada lagi yang tersembunyi. Itu maksudnya cahaya kebijaksanaan awokak seperti itu. Nah, jadi teman-teman, jika menginginkan lepas dari duka, lepas dari duka, itu tadi. Kebijaksanaan biasa tadi itu harus didapat. Dari dama caku, nyana, panya, dan wijah. Wijah, baik sebagian atau keseluruhan. Nantinya, kalau sudah sempurna, muncul aloka, secara sempurna. Kalau belum mengerti kenapa kehidupan ini, internal, eksternal, ada duka, setidaknya teman-teman memupuk banyak kebajikan dunia. Berdana, menjaga moralitas, belajar dama sampai tingkat tertentu, berbelas kasihan, mengembangkan rasa belas kasihan, sehingga bisa terlahir kembali dalam kondisi yang baik di kehidupan berikutnya, dan semoga bisa kembali bertemu dengan dama sejati. Ini kepada Pak Mulyadi, sudah sampai jam berapa nih? Kayaknya sudah cukup untuk diskusi ya? Baik-baik, Pak Bebi. Terima kasih. Mau lanjut? Ya, ini topiknya menarik dan sangat dalam ya. Tidak mudah mungkin untuk kita pahami. Jadi, Ibu Bapak, Saudara-saudari Sedama, nanti bisa berkesempatan untuk nonton lagi, diulang kembali di channel YouTube Dama Meta Jember, atau channel Dama Televisi. Dan jangan lupa nanti, minggu depan ikut lagi. Karena ini akan berlanjut ke sesi dua ya. Jadi, kalau saya tidak salah, tadi Pak Bebi sudah sampai di mata rantai sampai Tanha tadi. Kalau saya tidak salah, mungkin sudah setengah ya. Tapi, Pak Bebi sangat menekankan, saya pikir sangat menekankan di bagian mata rantai yang pertama, yaitu Awija ya, yang cukup banyak dibahas. Kalau saya tidak salah ingat, tadi Pak Bebi sempat menemukan bahwa Awija itu dalam artian atau dalam perangka tidak memahami atau belum menembus empat kebenaran mulia ya. Sehingga kalau sudah menembus empat kebenaran mulia, bahkan secara total, akan berlain dengan Awija secara total juga. Pak Bebi tadi juga sempat, saya mulai bertanya untuk pertama kali ya, Pak Bebi ya. Ini kan, kalau saya lihat ini dari tadi kerangkanya, sebenarnya kita banyak membicarakan tentang duka ya, Pak Bebi ya. Jadi, Awija ini karena salah satunya tidak memahami empat kebenaran mulia yang pertama itu tentang duka. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong duka hanya sebagai penderitaan, nanti kan akan ada kerancuan konseptual dengan, oh ini saya lagi merasa senang nih, misalnya saya lagi wisata kuliner, itu kan saya lagi senang, ini saya nggak menderita ini maksudnya. Mungkin Pak Bebi bisa menjelaskan gitu, maksudnya sebenarnya karakteristik duka itu seperti apa sih yang disebut duka itu apa gitu. Karena kan sahbe sanggara duka kan, segala sesuatu berfenomena itu duka. Nah, duka itu kalau misalnya diterjemahkan hanya penderitaan, mungkin kurang agak miskin makna mungkin, Pak Bebi ya. Pak Bebi bisa menjelaskan lebih lanjut, karena ini kita cerita tentang duka ini. Ya, teman-teman sekalian, istilah duka itu kan banyak sekali di dalam suta, dan kita harus jeli konteksnya yang mana. Nah, kalau duka dalam empat kebenaran mulia, ini pemaknaan duka yang paling dalam, yang paling menyeluruh. Buddha kadang-kadang berkata juga bahwa orang yang berbuat banyak keburukan nanti mengalami duka, artinya kesakitan, disebut duka juga. Kesakitan-kesakitan di alam berikutnya, karena misalnya masuk neraka, alam binatang. Tapi duka dalam empat kebenaran mulia ini, ini adalah konsep duka yang paling prinsipil di dalam buddhism. Jadi, untuk memahami ini, teman-teman memerlukan pengamatan. Pengamatan baik secara internal ketika, yaitulah perenungan meditasi itu terhadapan cakanda ini, dan juga secara eksternal. Yang pertama, ada tiga karakter duka. Ada tiga karakter duka, kalau salah satu dari tiga karakter ini ditemui dalam suatu fenomena, dalam nama rupa, misalnya, dalam jasmani, batin, atau dalam bentuk-bentuk eksternal, itu sudah pasti berarti itu duka. Apalagi jika dua atau tiga-tiganya ditemui. Cukup satu saja berarti duka. Yang pertama adalah duka-dukata. Duka-dukata yaitu duka yang bentuknya kesakitan, baik sakit batin maupun sakit jasmani. Rasa tidak berkenan, rasa takut. Pokoknya ini duka yang umum. Nah inilah yang, kalau orang memahami duka itu hanya sebagai penderitaan yang umum, situasi yang tidak menyenangkan, badan terasa sakit, pikiran misalnya sakit, ini baru karakter pertama dari duka. Jadi betul, misalnya orang kejedot sakit ini duka, atau orang masuk neraka kesakitan itu duka. Betul, tapi baru sepertiga dari pemaknaan duka dalam empat keberan mulia, yaitu duka-dukata. Nah yang kedua, ini saya harus agak cepat ya, wiparinama dukata. Artinya kita amati, segala hal yang mengalami perubahan, itu juga disebut duka. Di dalam empat keberan mulia. Jadi teman-teman amati, di dalam pancakanda ini, ada yang enggak berubah enggak? Karena semua yang berubah itu adalah duka. Juga dunia alam raya ini eksternal. Berubah enggak? Kalau ada berubah, berarti itulah yang dimaksud duka di dalam empat keberan mulia. Karena sesuatu yang berubah, itu tidak bisa diandalkan keberadaannya akan selalu ada. Artinya dia pasti akan lenyap. Nah nanti memang, kadangkala ya kalau orang selalu ingin duka itu sakit, dibalikin lagi. Ketika lenyap, katanya dia merasa kehilangan, merasa sedih. Ya itu berarti dukanya double ya. Yang wiparinama dukata dan duka-dukata. Tapi tidak harus ditarangkan dulu, bahwa kalau kita kehilangan, lalu merasa sakit, itu baru duka. Karena kalau misalnya, katanya dengan berlatih, kehilangan tidak merasa sakit, jadi tidak duka dong. Yang duka-dukatanya, iya, dia tidak mengalami, karena dia sudah terlatih batinnya, tidak merasa sakit. Tapi secara fundamental, perubahan itu sendiri itu duka. Perubahannya itu sendiri. Baik mengakibatkan rasa sakit di batin kita, ataupun tidak, perubahan itu sendiri adalah duka. Karena itu dikatakan, apakah jasmani Buddha itu duka? Ya duka, karena mengalami penuaan, perubahan kematian. Apakah batinnya Buddha, pikirannya Buddha itu duka? Duka, karena muncul lenyap juga pikiran. Nah ini yang banyak, kalau belum paham, wah menolak ya. Oh enggak, pikiran Buddha itu enggak mungkin duka, pikiran Buddha itu sempurna katanya. Karena berpikir konsep duka itu kebalikan dari sempurna, dari kemuliaan. Bukan. Hanya sebagian. Karena perubahan itu sendiri duka, maka batin jasmani Buddha pun, pancakanda Buddha ya, itu duka. Kalau dilihat dari wiparinama, dukata. Tapi kalau dilihat dari duka-dukata, batin Buddha bukan duka. Betul. Kalau duka-dukatanya yang dilihat saja ya, batin Buddha, batin arahat, sudah tidak mengalami lagi kesakitan. Tapi jasmaninya masih kan, tetap. Dari duka-dukata ya. Nah tapi kalau dari wiparinama dukata, semua fenomena itu duka. Kecuali nibbana. Jadi kan cuma ada dua, nibbana atau duka nih. Nah yang ketiga adalah sangkara-dukata. Ini melengkapi ya. Jadi semua yang muncul secara terkondisi, sangkara ya, sangkara itu bisa bentukan, karena bentukan terkondisi maksudnya ya, munculnya. Itu juga duka. Jadi amati. Ini sebetulnya wipasana yang sesungguhnya itu ini ya. Amati apapun yang berupa bentukan terkondisi, yang munculnya tidak dengan dirinya sendiri, tapi harus ada sokongan ya. Dari hal lain, itu semuanya adalah duka. Perhatikan pertama, pancakanda kita. Pancakanda kita ini apakah muncul dengan sendirinya atau harus ada sokongan. Jasmani misalnya sokongannya adalah makanan. Karena itu, kita belajar Dhamma harus memahami biasanya sebabnya apa gitu kan. Apa sebab dari munculnya pancakanda, harus ngerti. Apa sebab dari munculnya jasmani, apa sebab dari munculnya winyana, apa sebab munculnya wedana, apa sebab munculnya persepsi ya, sangkara. Itu harus paham. Ketika itu paham, oh ternyata semuanya terkondisi, oh ternyata duka. Seperti itu. Jadi, duka Dukata, wiparinama Dukata, sangkara Dukata. Silahkan diperiksa ya, dalam dunia kehidupan ini, dengan ini aja ya, dengan pandangan ya, di 31 alam tadi, dengan pandangan ya, dengan pikiran logis, apakah ada enggak yang tidak berubah dan tidak terkondisi? Seperti itu. Kalau memang masih berubah dan terkondisi, walaupun itu tidak sakit ya, secara batin jasmani, itu adalah duka. Karena itu tadi kata Pak Mulia, di kalau kita bahagia, duka bukan. Kalau duka-Dukata enggak, tapi kena diwiparinama Dukata, dan di sangkara Dukata, oh duka, tidak kekal kebahagiaan itu. Seperti itu. Dan kebahagiaan juga munculnya harus dikondisikan. Ya kan? Tidak muncul dengan sendirinya. Harus ada sebabnya. Baik internal maupun eksternal. Seperti itu mungkin secara cepatnya. Banyak yang, ura-ura yang bagus ya, seperti dari Bante Santacito, dilihat saja ya, di Youtube ya, diterangkan oleh Bante Santacito itu, tentang duka, dan kita tidak bisa meraih Nibana kalau tidak menembus empat kebenaran mulia. Bagus sekali itu. Luar biasa. Coba dicari saja videonya untuk lebih memahami, lebih dalam ya. Terima kasih, Pak. Ya baik, terima kasih, Pak Fibi. Ya teman-teman, ingat ya, jadi, kalau secara logis, kita periksa saja sendiri fenomena atau kondisi kita saat ini, apakah ada perubahan ya. Kalau kita pegel, kita geser juga itu, buka itu. Terus membunyi dalam gerakan sebenarnya. Menurut saya itu. Kalau sudah bergerak, jadi enak. Ya teman-teman, jadi jangan, kalau kita lagi kesusahan saja, kalau kita tambah kaya, itu juga duka ya teman-teman. Karena itu terkondisi. Jadi, waktu kaya, kita jangan terlalu gembila. Kita harus memanfaatkan rejeki yang kita dapat secara benar. Jadi, kita memahami apa itu, buka-duka itu harus dipahami ya, Pak Fibi, bukan untuk dihilangkan. Ya, jadi empat kebenaran mulia itu, yang pertama itu, realitas tentang duka itu harus dimengerti, dipahami, ditembus, ya. Seperti itu. Nah, nanti ada penyebab duka ya, penyebab duka dipahami, ditembus, nah dihilangkan, yang dihilangkan itu penyebabnya. Jadi, di buddhism itu memang biasanya yang dihilangkan itu penopangnya. Penyebabnya. Kalau penyebabnya dihilangkan, maka sebabnya tidak akan muncul. Seperti itu. Kalau di buddhism itu, jadi tidak menghantam hasilnya, tapi menghantam sebabnya. Nah, nanti ada kepadaman ya. Nah, kepadaman ini harus dimengerti, dipahami, ditembus, dan direalisasi. Harus benar-benar direalisasi kepadaman. Kepadaman apa di sini? Jangan dulu ke kepadaman batin jasmani dulu, itu nanti final perinibana. Yang harus dialami itu kepadaman noda batin. Tadi kepadaman sebab. Jadi, keberan mulia nomor tiga ini dekat dengan yang nomor dua. Jadi, kalau Niroda padam apa sebetulnya? Padam sebabnya duka. Jangan dulu jauh-terlalu jauh suka ada ya. Terlalu jauh padamnya nama rupa. Oh, itu nanti kalau udah arahat dan kehidupan terakhir. Tapi kan bisa padam sebagian dulu penyebab duka ini. Jadi, misalnya seorang sota panah nih, itu keberan mulia nomor duanya, yaitu penyebab dukanya itu sudah padam sebagian. Anagami misalnya. Penyebab dukanya itu sudah padam sebagian, sehingga dia tidak mungkin lagi kembali ke alam Indrawi. Dia akan terus berdiam di alam Sudawasa sampai mencapai kearahatan. Kenapa? Karena sebagian penyebab duka yang menyebabkan kelahiran di alam Indrawi-nya sudah hancur. Nah, seorang sota panah itu hanya maksimal terlahir di alam Indrawi tujuh kali. Kenapa? Karena penyebab dukanya yang nomor duanya itu sudah hancur sedemikian rupa, sehingga dia hanya akan lahir maksimal bahan bakar untuk terlahir di alam Indrawi ini hanya cuma tujuh kali lagi di keberan mulia nomor duanya. Jadi padam Niroda ini direalisasi secara bertahap, yaitu merealisasi padamnya yang nomor dua secara bertahap. Jangan dulu kenama rupa. Seperti itu. Nah, lalu juga keberan nomor empat, ya tentunya ini harus dipahami nomor empat nih, penting sekali karena tidak ujukan padamnya. memahami, mengerti, menembus juga jalan ke menuju pemadaman duka tadi itu. Ini harus dikembangkan. Harus dilatih, harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Pertama, teman-teman harus tahu faktornya bergaul dengan orang-orang mulia, memahami, damas sejati. Kalau enggak, enggak akan bisa mengembangkan jalan mulia berusaha delapan. Apa ya? Kalau kita bergaulnya misalnya dengan orang-orang yang masih penuh dengan keserakahan, ya kan masih menjadi anak jaman lah ya. Masih anak jaman, menikmati-kenikmatan duniawi, penuh kekhawatiran, penuh keserakahan, penuh kemarahan, kebencian, ya enggak akan bisa mencapai pemadaman duka. Jadi untuk memahami, mengembangkan jalannya duka harus dekat-dekat dengan orang yang sama-sama berlatih. Kalau bisa orang mulia, ya kalau ada, ya orang yang sudah mencapai, seperti itu, mencapai pemadaman duka, maksudnya baik sebagian, ataupun keserakahan. Kalau tidak ada, setidaknya kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang melatih konsentrasi, melatih berdana, melatih moralitas, kebalik untuk saya urutannya, melatih berdana, melatih moralitas, melatih konsentrasi, seperti itu. Setidaknya kita harus di komunitas yang seperti itu, untuk mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Ya, seperti itu Pak Mulia. Ya, baik. Terima kasih Pak Febi. Empat kebenaran mulia dalam 12 faktor, nanti bisa cari sendiri. Selanjutnya ini ada yang resen Pak Febi. Saya persilakan, Kohartono. Masih ini? Mulia di. Oke. Suara saya sudah kedengarkan. Oke, jelas Pak Rutanokolo. Pak Febi, Pak Mulia di. Saya cuma mau bertanya sedikit saja. Sadama atau dama sejati itu sebetulnya ciri-cirinya apa ya Pak Febi? Dan kenapa kok istilah sadama atau dama sejati ini hanya dibicarakan di kalangan terawada? Sepanjang pengetahuan saya, saya menyimak sedikit-sedikit ya dari dua tradisi, Mahayana maupun Fajrayana, tantra itu mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung istilah dama sejati. Apakah mungkin saya salah ya? Kemungkinan ya. Cuman kelihatannya di tradisi tirawada itu lebih banyak ditekankan. Jadi kira-kira kenapa begitu ya? Saya cuma ingin tahu aja. Dan ciri-cirinya dama sejati itu apa? Sebetulnya mungkin masalah istilah dan bahasa saja Pak. Jadi saya yakin di sekte selain terawada juga adalah istilah jalan atau dama sejati. Dama yang paling agung, dama yang harus ditempuh. Hanya mungkin beda istilah lah, bukan sadama ya. Selama kan mungkin bahasa Pali ya. Coba dicek ke dalam bahasa Mandarin atau bahasa Sansakerta ya. Nah, hanya kalau kita bertanya tentang masalah kriteria, mestinya sama kriteria. Semestinya ya kalau kita sepakat. Pertama adalah dama sejati ini dama yang bersumber dari Buddha. Langsung ya. Maksudnya Buddha langsung itu ini memang Buddha wacana, khotbah Buddha baik disampaikan lagi nanti oleh muridnya ya atau langsung dari Buddha seperti itu. Nah, ini kalau para ilmuwan memang sekarang kan mengumpulkan suta kita sekarang seperti ini, kita harus berterima kasih kepada hasil rajinnya para ilmuwan ya. Mengumpulkan sumber-sumber suta yang awal lah gitu. Yang dipercaya awal. Nah, mungkin bisa terjadi perdebatan ya. Awal ini misalnya, apakah yang berbahasa Pali kah? Atau bagaimana? Tapi saya sendiri ya setidaknya suka menganalisa yang bahasa Pali dan bahasa Mandarin ya. Yang ada terjemahannya ya ke bahasa Inggris. Itu luar biasa, persamaannya banyak sekali. Perbedaannya paling diurutan ya. Misalnya ada yang majiman nikaya yang di bahasa Pali ya. Tapi yang di bahasa Mandarinnya misalnya masuknya ke dirganikaya gitu loh. Karena dianggap panjang khutbahnya. Tapi isinya sama. Jadi dirganikaya, dirganikaya, majiman nikaya, dan yang versi agamanya ya, itu dua-duanya kadang saya sandingkan. Bahkan dalam beberapa hal ya, menurut saya untuk yang konteksnya sama, urayannya kadang lebih detil yang agama ya. Oh ini detilnya di agama ini kayak yang dipaliknya itu singkat gitu. Di yang versi agamanya itu ini. Jadi saya kira ya, pertama kalau mau kita rujukannya teks nomor satu ya. Tapi ada yang cara kedua Pak ya, artinya begini. Buddha itu kenapa muncul? Karena masih adanya kelahiran kembali. Adanya kehidupan makhluk-makhluk. Kalau tidak ada kelahiran kembali, tidak ada kehidupan makhluk-makhluk, Buddha sudah tidak akan muncul lagi. Artinya selama pesan itu, ada suatu pesan mengajak kepada peluruhan noda batin, peluruhan loba dosa muha, sebagian pokok ya, nantinya dikembangkan ke peluruhan samyojana misalnya, atau asawa istilahnya, atau anusaya ya, untuk mengakhiri duka dan mencapai nibbana itu sadama. Kalau saya simple aja. Makanya kalau ada yang mengajak keliling-keliling dulu ya, tidak to the point mengajak kepada penghancuran noda batin, malah tadi seperti misalnya memuji-muji emas, lazuri, permata. Saya suka agak curiga gitu loh Pak. Apa ini sadama gitu loh. Karena kalau yang sadama itu, mengajak melihat bahwa tidak ada substantif dalam segala nama apa, internal, external, just money, nama rupa, apalagi bebatuan. Tidak ada kemuliaan di situ. Diajak untuk meninggalkan itu semua. Karena itu semua adalah duka. Mencapai kebahagiaan sejati tertinggi yaitu nibbana. Kalau saya tinggal mengukur seperti itu. Jadi itu selalu saya pakai parameter kalau membaca sutapitaka, atau tekstek buddhis. Kalau tidak mengajak pada keluruhan loba dosa muha, mengajak pada keluruhan kehancuran, samyojana, keluruhan awija, itu saya suka mencurigai itu bukan sadama. Saya sih ukurannya seperti itu. Jadi juga dari misalnya di Mahayana ada buku-buku yang bagus, dari tokoh-tokoh tertentu, yang bahkan saya merasa ini luar biasa. Seperti itu. Saya suka dikirimi misalnya teks-teks PDF di rekan saya, saya baca. Saya tahu bahwa tokoh ini adalah Mahayana. Tapi saya baca itu konsep dama yang dia uraikan itu luar biasa. Luar biasa dan bahkan saya merasa banyak cocoknya. Ada apa seperti itu? Karena ukuran saya hanya itu saja. Tadi ini mengajak kepada peluruhan noda batin atau tidak. Ketika ada tokoh, apakah itu terawada, apakah itu Mahayana, ketika urayan damanya mengajak kepada keluruhan noda batin, dan bagaimana cara dia menerangkan, ada yang menerangkan secara bagus. Itu saya anggap sadama. Ada konsep-konsep terawada, saya berterus terang saja. Juga saya tolak, Pak. Juga saya tolak. Seperti yang versi lalu, Pak Mulyadi. Ada banyak terawada yang secara meditasinya menganggap rupa itu adalah partikel. Rupa 28 yang dihabidama itu. Itu saya tolak. Walaupun itu dari terawada. Karena bagi saya, 28 rupa itu harus kita lihat sebagai karakter. Bukan sebagai sesuatu subtantif yang paling kecil dari rupa. Bukan. Seperti hal-hal seperti itu. Dan masih ada banyak hal-hal lain yang saya tidak sependapat. Terutama juga nanti ada di Patikcasamupada. Masalah tadi misalnya, Pak. Ketika nanti winyana muncul, hampir semua di terawada itu winyana muncul itu, taruhlah manusia ya, itu munculnya pasti di dalam kandungan. Artinya, kelahiran kembali, winyana itu disebutnya kelahiran kembali. Saya agak berpeda pendapat di situ. Winyana itu muncul dulu, masalah dia masuk ke rahim itu yang berikutnya. Seperti itu. Jadi ada upapati bawa nanti di masalah bawa, di Patikcasamupada ini akan saya bahas. Ada karma bawa, ada upapati bawa. Seperti itu. Nah, di terawada ini upapati bawa ini jarang dibahas, padahal mestinya ada. Jadi dianggap winyana itu muncul langsung di rahim, langsung kelahiran kembali. Bukan. Upapati bawa dulu, masuk ke dalam rahim, yang namanya jati kelahiran itu di dalam suta, kalau sudah terbentuk organ. Misalnya organ jantung, organ mata, itu oleh Buddha disebut kelahiran. Kalau kemunculan bawa, upapati bawa, sebelum itu, sebelum masuk ke dalam rahim itu, udah terlahir kembali itu. Artinya udah upapati bawa gitu loh, tapi belum masuk ke dalam. Nah, itu di terawada agak berbeda, tapi tidak masalah. Saya agak berbeda misalnya dalam hal seperti itu. Karena di dalam suta sebetulnya teksnya jelas. Seperti itu. Kita tidak harus lagi terlalu banyak mengandalkan ke kitab komentar. Kalau kita harus selalu percaya kitab komentar, tanpa ada kritik, analisa, lebih dalam lagi ya, kayaknya dama ini menjadi kaku. Kita hanya melanjutkan tradisi. Kita kan harus ada penembusan. Harus ada penembusan dengan diri sendiri itu, artinya kita harus sampai suapai derajat memahami dama dengan supatibida, Pak tadi ya, secara utuh, sehingga kita sebetulnya nantinya tidak lagi bergantung kepada guru tertentu dalam berlatih dama. Jadi, kita sudah bisa dengan cepat memahami konteks dama. Tapi yang paling pokok tadi, apapun yang mengajak kepada keluruhan, loba, dosa, moha, menghancurkan keinginan untuk terlahir kembali, itu dama sejati. Seperti itu. Mungkin itu aja yang paling inti ya ukurannya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Faby. Pak Hartono. Kalau menurut saya, hebatnya orang di luar Terawada, mereka mempelajari teksnya Terawada juga. Seperti kalau saya ingat, waktu itu Dalai Lama pernah membahas tentang Mahasati Patanasuta, yang mulia Karma Pakat 17 juga sempat begitu berbicara tentang Icaditi, ya dia pasti ke Brahmajala Sutta di 62 pandangan salah. Karena di teksnya Mahayanas, tahu saya tidak ada. Brahmajala Sutta-nya lain. Tidak masalah. Baik, ini ada pertanyaan dua lagi. Satu dari Youtube, dan satu dari dari Pak Harjoyok. Saya bacakan dari Youtube dulu ya. Nama muda ya, Pak Feby. Mau tanya, apakah seseorang bisa mencapai nibbana kemudian beberapa hari atau bulan kemudian tidak lagi mencapai nibbana? Silahkan, Pak Feby. Jadi mencapai nibbana kita bagi dua dulu. Mencapai nibbana saat pancakanda kita masih ada. Artinya kita masih hidup. Itu satu. Yang kedua, pencapai nibbana tanpa sisa. Yaitu pencapai nibbana yang terakhir. Parinibana seorang arahat di kehidupannya yang terakhir. Nah, kalau seorang arahat di kehidupan yang terakhir, udah pastilah ya. Kita tidak usah diskusikan lagi. ini tidak mungkin bisa menurun. Artinya udah mencapai nibbana ya sudah. Tidak bisa terlahir kembali. Tidak bisa muncul kembali. Nah, di saat kita hidup begini. Jadi kalau kita masih hidup, mencapai nibbana bisa nggak? Bisa. Jadi mencapai nibbana itu bukan berarti kita memasuki alam tertentu atau dimensi tertentu atau bentuk pikiran tertentu lalu kita bisa keluar lagi. Bukan seperti itu. Jadi kita harus memahami pencapaian nibbana itu sama persis dengan hancurnya belenggu batin. Belenggu batin, samyojana 10. Nanti silahkan pelajari samyojana 10. jika belum, itu belenggu-belenggu yang mengikat makhluk-makhluk ke alam samsara. Selama belenggu itu ada, akan terlahir kembali. Membelenggu makhluk-makhluk ke alam samsara. Ketika disebut seorang sota panah mencapai nibbana ya, dia masih hidup ya, mencapai nibbana, itu sebetulnya maksudnya bukan dia masuk ke alam tertentu, bukan ya, atau ke dimensi tertentu, tapi ada tiga belenggu tadi yang hancur. Jadi nibbana itu sama dengan hancurnya belenggu, itu yang harus kita paham. Jadi, misalnya belenggu sakayaditi, silabata paramasa, wicikica, itu hancur. Kalau sudah hancur, itu tidak mungkin terbentuk lagi. Artinya, kalau sudah menjadi sota panah, tidak bisa turun lagi menjadi bukan sota panah. sota panah. Jadi, seorang sota panah sudah mengalami merlesiasi nibbana. Merlesiasi nibbana itu bukan meditasi ada objek nibbana. Nah, ini makanya di terawada juga ini suka agak aneh-aneh nih. Ini yang salah satu yang saya tolak. Selalu diulang-ulang ngomongnya objek nibbana, objek nibbana gitu. Itu bisa mengarahkan orang ke salah paham. Nibbana itu seperti objek, ada lingkaran nibbana, ada apa, ada alam tertentu ya. Jadi nibbana ini hancurnya belenggu. Nanti seorang sota panah kalau hancur tiga belenggu menjadi sota panah, dia bisa renungkan kehancurannya. Paling begitu objek nibbana itu. Artinya, kehancuran belenggunya itu menjadi objek. Lenyap, 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 jadi perenungan atau menjadikan nibbana sebagai objek itu sama dengan menjadikan lenyapnya. Kotoran batin sebagai objek, harus jelas gitu loh. Jangan objek nibbana, objek nibbana, tapi ingat diterangkan apa itu objek nibbana? Nggak bisa tiba-tiba muncul sesuatu nibbana menjadi objek. Nggak ada itu. Yang ada adalah luruhnya batin karena sudah dialami, dia tahu antara waktu si belenggu belum hancur dengan sesudah. Karena dia tahu sebelum hancur dan sesudah hancur, lenyapnya itu dia renungi. Itulah pala sama pati. Merenungi nibbana sebagai objek lenyapnya. Jangan berpikir ada sesuatu yang lain nibbana di sana. Jangan begitu. Kalau sudah hancur, ini nggak bisa terbentuk lagi. Hancur untuk selamanya. Artinya sudah tidak ada, sudah lenyap si belenggunya ini. Karena itu seorang sotapana kualitasnya tidak bisa turun. Yang ada adalah kemajuannya lambat. Ada kalau itu. Sudah menjadi sotapana, tapi kemajuannya lambat untuk mencapai yang berikutnya. Menjadi sakadagami, anagami itu tergantung latihannya nanti. Dan kekuatan indrianya, pancabalanya. Pacan indria dan pancabala itu akan menjadi pengkondisi. sekuat apa itu pancabalanya untuk berlatih selanjutnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi tidak mungkin turun. Kokoh dia seperti itu. Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kalau sudah merealisasi Nibana dan menjadi Arya, nggak mungkin mundur jadi Putujana lagi ya, Pak Febi. Ya. Ya. Sudah mepet. Sebenarnya saya ada pertanyaan, tapi nanti buat minggu depan saja lah. Ini karena perantai yang mau omong ini. Tapi saya nggak sebut nama. Kita ke pertanyaan Pak Harjoyo Chio. Malam, Bapak Febi dan moderator, di saat arus utama dunia makhluk-makhluk semakin mengejar kehidupan, sedangkan buddhisme malah ingin memutuskan lingkaran kelahiran sehingga dipersepsikan sebagai keyakinan yang pesimis. Maaf. Dan di sisi lain, di era modern saat ini merealisasi Nibana secara teoritis amat sangat sulit tercapai. Mohon pencerahannya. Wah ini, kalau udah amat sangat sulit, pasti nggak mencapai Nibana. Udah ada filter. Silahkan Pak. Pertama, memang ada Sutta menyatakan seseorang yang setidaknya sudah mencapai Sotapana, dia akan menjadi seperti seseorang asing yang hidup di tengah keramaian. Karena cara berpikirnya udah lain. Dia udah menembus duka, dia melihat segalanya realitas duka. Jadi dalam Sutta itu dinyatakan dia akan hidup di tengah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang penuh keramaian, mencari duniawi. Seperti itu. Dia kayak orang asing di situ. Nah juga hari ini, saya kebetulan mendapatkan postingan di grup Sutta yang bagus sekali oleh Pak Adiansa. Ini saya akan ulas. jadi ketika seseorang mendengarkan cerama tentang realitas duka. Ini versi bahasa saya aja dari Sutta itu memakai versi bahasa saya. Tapi intinya saya pegang sama. Misalnya seseorang mendengar tentang realitas duka, tapi segalanya duka. Nanti ada tiga macam orang atau tiga macam makhluk reaksinya. yang pertama akan bereaksi bahwa waduh segalanya duka harus melesiasi Nibana sedangkan duniawi ini sangat menggoda, mencengkram. Sangat sulit untuk mencapainya. Kayaknya tidak mungkin saya bisa mencapainya. Lalu dia mundur. Nah mungkin seperti tadi kan. Wah ini sulit sekali nih. Saya tidak akan bisa mencapainya. Itu adalah reaksi dari jenis makhluk yang pertama. memotong kelahiran kembali. Nah tapi nanti saya akan memberikan tips yang harus kita cita-citakan ini jangan memotong kelahiran kembali dulu deh. Nanti ada ya. Jadi reaksi pertamanya memang aduh sulit. Karena sulit lalu dia mundur. Lalu dia lebih sibuk tenggelam di dalam duniawi. Tapi belum tentu buruk ya. Bisa saja dia mundur tapi dia berbuat kebaikan duniawi. Karena harus dibedakan ya. mundur dari merealisasi empat keberan mulia itu bukan berarti dia menjadi jahat. Bukan. Bisa dia menjadi makhluk saleh, menjadi penderma, kasih sayang, tapi dia tidak menembus empat keberan mulia. Dia itu mengumpulkan pahala untuk kehidupan berikutnya. Menjadi orang baik. Nah ini jenis yang pertama mundur dari pekan untuk menembus empat keberan mulia. lalu ada jenis makhluk yang kedua. Ini ekstrim kanan kalau yang tadi ekstrim kiri misalnya. Ada ekstrim kanan. Ini melihat semuanya duka. Waduh, ini duka. Kalau semuanya duka, marilah kita hancurkan diri sendiri ini. Jijik saya sama pancakanda ini. Lalu dia misalnya, padahal dia misalnya belum menjadi sota pana tuh. Hanya baru penembusannya udah dapet sebetulnya. Cuma dia mungkin tidak memiliki ionisoma nasikara yang cukup baik. Tidak punya kaliyana mita yang baik sehingga ekstrim. Dia merasa jijik dengan pancakandanya sendiri. Dengan kehidupan luar dia jijik. Ini kalau di nyana 16 ini bayan nyana. Teror. Jadi yang mengalami bayan nyana mengalami teror nyana. Teror inside teror bahwa semuanya ini duka muncul enggak ada artinya buat apa kalau begini. Dia keluar dari pekerjaannya. Dia tidak lagi mengurus keluarganya. Tapi mencapai sota pana juga enggak. Karena dia enggak tuntas. Mungkin dia bunuh diri, dia jadi gelandangan. Nah ini adalah jenis yang kedua. Tidak tuntas. Ekstrim. Dia membenci jasman. Jadi yang muncul adalah kebencian. Teror. Baru sampai bayan nyana. Nantinya kan mestinya dihaluskan. Sampai sangkar UPK-nya dia enggak sempat. Di bayan nyana dia sudah menghancurkan dirinya sendiri. Nah ada yang ketiga yaitu dia berlatih dengan keseimbangan. Ini jalan mulia berunsur delapan. Karena itu ketika sudah mulai mau menemukan empat keberan mulia, kita harus meningkatkan kesempurnaan moralitas. Itu perlu. juga harus rajin meditasi samata biar tenang. Samata itu perlu loh. Penting itu makanya. Karena ketika keguncangan dengan samata, tarik nafas, keluar nafas, metabawana, baik metabawana terhadap diri sendiri, makhluk luar, eksternal, itu sangat menenangkan bayanya anak tadi. Teror dari realitas duka. Bayangkan saja tadinya banyak cita-cita, ternyata duka buat apa? Enggak terteror gimana? Ternyata anak yang kita cintai ini, ini duka juga gitu loh. Istri yang kita cintai, yang kita nikahi, duka juga. Orang tua duka. Ini enggak ada yang asli, ini semuanya ilusi. Enggak teror gimana gitu. Nah, itu harus makanya rajin dengan komunitas mendekatkan kepada sangha, meditasi lah ya, samata. Penting itu. Karena kalau swipasana aja nantinya stres. Dirdakan dengan samata. Nah, ini jalan mulia berunsur delapan. Dilakukan dengan seimbang. Dengan sati, mengembangkan sati, upaya benar. Seperti itu. Nah, karena itu tadi, ini ada tiga jenis nih. Kita harus pilih yang ketiga jalannya. Karena itu yang kita bicarakan jangan selalu memutus-memutus kelahiran kembali. Jangan terlalu ke situ. Itu nantinya kita terperosok menghancurkan duka tadi itu inginnya. Padahal Buddha tidak bilang hancurkan duka. Bukan. Tapi hancurkan penyebabnya. Gitu kan Pak Muliyari tadi. Ya kan? Nah, apa? Jadi kita itu harus jangan bercita-cita jadi orang suci. Itu enggak tepat. Jangan cita-cita menghancurkan duka. Juga tidak tepat. Memotong kelahiran kembali. Ini juga bukan cita-cita yang tepat. Ini hanya ungkapan bahwa kelahiran kembali itu duka. Lalu ada seorang arahat sudah memotong kelahiran kembali. Itu sudah terjadi. Yang harus kita lakukan adalah menghancurkan noda batin. Ini yang harus kita latih. Jadi, teman-teman jangan meninggalkan dunia ini. Kalau belum secara alamiah, belum sanggup, jangan memaksakan diri. Yang harus teman-teman latih adalah melihat realitas duka. Pertama. Karena dengan melihat realitas duka ini, nantinya akan batin secara otomatis akan menuju Nibbana. Artinya, berlatih untuk memadamkan duka. Karena nantinya dia memang ada tetap, tadi teror ada ketidakbetahan ada ya. Oh, dunia ini ternyata duka. Dia terteror. Tidak ada makna. Tapi caranya benar. Yaitu apa? Dia melihat ke dalam internal penyebabnya apa. Kalau misal begini, saya masih banyak keinginan, nggak tercapai, saya marah. Itu dulu yang harus ditundukkan. Saya masih serakah, masih suka menyalip orang dalam kepentingan-kepentingan tertentu, membohongi orang. Itu dulu. Bukan masalah tidak terakhir. Tidak terakhir. Kembali itu kan akibat sumbernya yang harus kita beresin. Yaitu apa? Batin. saya dikecewakan orang. Dendam. Dikecewakan jangan mau. Putusin sumber kekecewaannya. Tapi jangan dendam. Jangan ingin membalas. Jangan menginginkan orang lain celaka dan sengsara. Jadi yang harus kita beresi adalah batin semampunya. Tapi memberesi batin agar belenggu hancur ini hanya akan dilakukan kalau sudah menyadari empat kebenaran mulia. Kalau belum, enggak akan dia. Dia hanya akan berusaha menjadi orang baik. Beda loh menjadi orang baik dengan menghancurkan kotoran noda batin. Beda. Kalau jadi orang baik itu membiarkan akarnya tapi dia di atas diberesin. Dengan perbuatan-perbuatan baik. Nantinya berpahala baik. Dia nikmati sebagai pahala. Kalau memberesi itu akarnya. Dia berusaha hancurkan sedikit demi sedikit. Itu juga kebaikan tapi kebaikan yang adiduniawi. Una maga itu. Jadi yang harus kita urusi itu penyebabnya. Dalam hal ini kita berlatih apa dalam batin saya kemelekatan apa. Kadang-kadang kita udah merasa jadi orang baik tapi pas terkondisi uh gitu ya. Oh ternyata belum nih. Waduh. Bahkan ada yang jangan-jangan saya sotapana nih gitu. Kan jangan-jangan saya tahu sotapana. Eh terkondisi tertentu moralnya ternyata jebol gitu. Oh saya ini berarti belum ini. Maksudnya bukan jebol melanggar lima sila. Bukan itu maksud saya. Karena sotapana itu silanya itu sempurna dalam arti udah adisila gitu loh. Bukan masa yang lima. Kalau yang lima ini orang jahat ya. Jadi kayak dendam, iri, dengki itu masih ada. Kalau masih ada dendam itu belum sotapana loh. Misalnya saya ini mengerti saya udah menembus mungkin supatiwida udah bisa jadi ya. Kadang-kadang orang ini saya harus nanya sama siapa saya udah sotapana? Belum. Ketika suatu hari Anda disakiti Anda ada dengki ingin membalas dendam berarti belum. Karena selain yang tiga belenggu hancur dalam sotapana itu ada hal lain di sota yang hancur kekikiran. kekikiran dalam sotapana hancur. Dendam, dengki, iri hati hancur sotapana itu. Jadi udah mulia itu batinnya itu. Jadi jangan karena memahami dhamma menembus dengan supati di sotapana sudah itu belum tentu sotapana. Mungkin baru insight tadi ya. Panya mungkin udah tapi juga belum tentu hancur tuh. Jadi panya harus sampai hancur dulu tiga belenggu. Dengan cara apa? Dengan cara pengulangan merenungi, merenungi. Setu kali Anda dihantam dengan kepahitan, dijahatin orang, ditipu apa, dendam. Baru aduh gue belum sotapana. Dendam gue. Nah itu. Atau Anda dalam kesulitan, usaha bangkrut, tidak punya uang, mau berderma jadi kikir gitu loh, takut miskin. Belum sotapana tuh. Jadi kikir, iri, dengki, dendam di sotapana sudah tidak ada. Seperti itu. Mungkin itu Pak. Jadi yang harus kita konsentrasikan, jangan dulu berpikirnya ke memotong kelahiran kembali karena itu akibat nanti. Yang harus kita konsentrasikan adalah menghancurkan noda batin. Artinya meningkatkan kualitas batin kita secara bertahap. Itu yang harus kita konsentrasi. Nanti dengan sendirinya kalau hancur ya artinya terpotong tuh kelahiran kembali minimal jadi tujuh kali lagi lah di alam indrawi misalnya seperti itu. Terima kasih. Ya baik Pak Fifi. Jadi sebenarnya secara suta ada beberapa bagian di dosa mula sita juga dihilangkan dan dilemahkan begitu Pak Fifi. Baik waktu kita sudah mendekati pukul 9 terima kasih kepada Pak Harjoyo. Pesan saya kalau mau ikutin arus utama dunia atau mau jalan-jalan kalau kita sudah jadi sota panah kita boleh jalan-jalan. Alam Dewa atau ke alam mana silahkan. Ya terima kasih kepada penanya terima kasih kepada Pak Fifi yang sudah memberikan kita wawasan pengetahuan kebijaksanaan beberapa pemahaman yang mungkin selama ini kita belum tahu ya bahwa ternyata Patika Samupada itu analisanya itu bisa sampai seperti ini gitu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan tanggal 14 kalau kita memiliki kondisi yang baik akan dilanjutkan dengan analisa Patika Samupada di bagian kedua. Baik untuk menutup sesi kita malam ini mungkin Pak Fifi ada closing statement atau bisa memberikan gambaran nanti kira-kira minggu depan itu apa sih yang mau kita bicarakan secara garis besar? Yang minggu depan kita melanjutkan saja ya Pak Dar Mulia Dia. Nanti kita tunggu aja lah. Oke kita tunggu tanggal mainnya aja ya. Jadi kita gak usah closing statement saya pikir Pak Fifi sudah memberikan penjelasan yang sangat rinci dan sangat luar biasa. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 izinkan saya menutup dengan pembacakan Pati Dana dan Nama Karapata. Baik teman-teman mari kita bersikap anjali mari kita berkonsentrasi memikirkan merenungkan kebijakan kebajikan kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini mungkin mulai dari bangun tidur hingga saat ini 2 jam terakhir di arus pikiran kita muncul banyak sekali kesadaran-kesadaran yang sangat baik yang sangat mulia mari kita lipahkan jasa kebajikan kita ini kepada mereka yang membutuhkan unyasyidhani katasa yananyani katanime te sanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawantaca mayang mata pitadayo ditame capya ditawa anye majat tawerino satatitantilokasming ebu macatuyomika panceng kaca panceng kaca tuwokara sang saranta bahwa bahwe nyatang epat tidaname anumodantu te sayang ye cimang nampajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabesata sadah hontu awera sukaji wino kema padan capap hontu tesasa sijatang subah sadu 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 mari teman-teman kita bersikap panjali kembali kita memberikan membacakan syair penghormatan arahang sama sambut to bagawa buddhang bagawan tang abhi wademi swak kato bagawa tadam mo dammang namas sami suparti pano bagawa to saw waka sanggo sanggang namami sabesata bawantu sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 baik selanjutnya mari kita lihat pengumuman untuk kegiatan berikutnya dan untuk berdana silahkan operator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibu bapak romo ramani saudara-saudari sedama kita telah mencapai akhir acara terima kasih atas kehadirannya terutama mahaan mudana kepada Pak Febi yang telah memberikan kita pencerahan memberikan kita pemahaman-pemahaman baru tentang analisa Patika Samupada dan sesi ini akan dilanjutkan minggu depan dengan rantai-rantai mata-rantai berikutnya dari Patika Samupada mari kita dengarkan kembali bagaimana analisa terhadap dari tiap-tiap titik mata-rantai tersebut sehingga kita semakin memiliki pengetahuan menambah kebiasanan kita jadi kita juga mungkin punya kiat-kiat apa yang mesti kita lakukan untuk mendekatkan diri kita mengarahkan batin kita ke arah ke sucian jangan lupa nanti 11 Agustus hari Jumat akan dilanjutkan berdasar tentang maha Satipatana ini juga yang suta yang sangat keren dan menurut saya harus dipelajari oleh kita umat Buddha bagaimana kita mengembangkan sati sesuai dengan suta dan akan dibedah secara rinci oleh bantai Titanyano jangan lupa 11 Agustus kita akan masuk ke sesi ke-6 sesi-sesi sebelumnya Ibu Bapak dapat melihat di channel Youtube Damameta Jember demikian apa yang bisa saya sampaikan dan apa yang bisa saya pandu hingga akhir acara pada hari ini selamat malam Sukihontu namo budaya semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan terima kasih terima kasih semuanya selamat malam terima kasih Pak Febi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati